Saat pagi jemaat sekalian kita bertemu dengan lilim pengharapan, selalu ada pengharapan bersama dengan Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan terima kasih kami boleh kembali bersekutu di dalam doa. Kami ingin membaca dan merenungkan firmanmu pada pagi ini. Kira Tuhan boleh menolong kami sehingga apa yang kami baca, kami dengar, menguatkan kami. Berfirman Tuhan kepada kami, kami sedia mendengarkan firmanmu. Amin. Kitab Masmur Pasal 121 Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung, dari manakah akan datang pertolonganku? Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Ia takkan membiarkan kakimu goyah, penjagamu tidak akan terlelap. Sesungguhnya tidak terlelap dan tidak tertidur penjaga Israel. Tuhanlah penjagamu, Tuhanlah naunganmu di sebelah tangan kananmu. Matahari tidak menyakiti engkau pada waktu siang atau bulan pada waktu malam. Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala keselakaan. Ia akan menjaga nyawamu. Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Sudara-sudara, kita hari ini masih terus diwarnai oleh situasi yang menguatirkan, mencemaskan dari perkembangan COVID-19 ini. Yang terus menyebar, yang terus membuat ada banyak orang terpapar, yang membuat kita khawatir dan cemas. Dunia membutuhkan pertolongan. Kita butuh harapan dan pertolongan. Kita membutuhkan Tuhan. Pertanyaan dari mana datangnya pertolongan kita? Kita seperti sedang dalam perjalanan melewati berbatuan dan yang dalam kondisi yang berbahaya. Mungkin tidak berbeda dalam perjalanan para ziarah atau pemasmur ketika pergi ke Yerusalem untuk beribadah dan bertemu dengan Tuhan. Tuhan itu adalah medan yang berbahaya yang mereka harus lalui. Kering, berbatu, curam, dan di arah itu ada banyak perampok yang bersembunyi. Ingin membunuh, mencuri, dan menghancurkan. Dan perjalanan itu pasti melelahkan. Kita bisa merasakannya juga dengan tekanan hidup. Kita mungkin tidak melakukan pendakian secara fisik ke atas gunung. Tapi masalahnya yang kita hadapi situasinya seolah-olah kita sedang melakukan perjalanan menuju sesuatu yang bergunung-gunung, yang tinggi sekali, yang seakan-akan sulit kita bisa lewati. Tapi kita terus bekerja dengan keras dan kita berharap Tuhan ada dalam situasi ini. Bagaimana pertolongan itu? Pertolongan kita berasal dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Selama masa-masa sulit dan penuh bahaya, kita seperti pemasmur memandang gunung-gunung di mana Tuhan menciptakannya. Betapa indah gunung-gunung itu. Dan Tuhan jauh lebih menakjubkan dari gunung-gunung itu. Gunung adalah simbol dari kekuatan dan stabilitas teguh. Tingginya menjulang, kuat, dan dia seakan-akan tidak berubah kekuatannya itu gunung. Dan Tuhan lebih besar dari semuanya itu. Kenapa sekalian kita sering hanya melihat ke bawah saat kita menghadapi masalah dan pergumulan dengan wajah tertunduk, lesu, dan hanya fokus kepada pasalah dan penderitaan itu. Kita larut di dalamnya. Mari kita jangan larut di dalamnya. Kita melihat jangan terus ke bawah. Mari kita mengarahkan diri kita ke gunung-gunung yang indah, yang kuat itu. Yaitu Tuhan sendiri yang menciptakan gunung itu. Tuhan adalah sungguh-sungguh memiliki kuasa yang luar biasa. Punya kekuatan dan tidak pernah berubah dari dulu sampai saat ini. Mari kita melayangkan ke gunung-gunung. Kita melayangkan arah kita kepada Tuhan. Sang pencipta gunung, langit, dan bumi ini. Disanalah kita bisa berpegang. Dan tidak larut dalam situasi seperti ini. Karena Tuhan adalah penjaga kita. Pemasmur Raja Daud menyadari satu-satunya harapan hanyalah dalam Tuhan. Kita melihat harapan itu dalam kata penjaga yang diungkapkan lima kali dalam masmur ini. Penjaga adalah orang yang mengatur sesuatu yang berharga. Dia mengamati, dia menjaga yang berharga itu. Kita berharga bagi Tuhan. Dia menjaga Anda dan saya karena kita berharga. Seperti dalam kitab Yesaya pasal 43. Kita berharga, kita mulia. Sehingga dia rela mati buat kita dengan menjaga kita. Meskipun tubuh kita mungkin mengalami sakit fisik. Tapi Tuhan penjaga kita. Penjaga jiwa raga kita. Dan penjaga hidup kita. Dia tidak akan membiarkan kakimu goya. Dia akan menjagamu. Dia tidak akan tertidur. Karena dia adalah penjaga kita. Dalam bahasa dia menjadi bayangan kita. Tuhan menjaga pijakan kita. Kita bisa tenang. Tahu dia menjaga kita. Dia mengatur hidup kita. Dia tidak pernah tidur dalam hidup kita. Dia selalu waspada. Dia adalah bayangan tangan kanan kita. Dia adalah tangan kanan kita. bagi kita diiklim dengan matahari yang kering dan terik. Kita tahu betapa melegakannya menemukan tempat teduh. Sungguh bayang gambaran yang luar biasa. Tentang Tuhan. Sebagai payung bayangan hidup kita. Tidak ada yang terjadi dalam hidup kita yang tanpa seizin Tuhan. Kita mungkin tidak memahaminya saat ini. Tapi kasihnya kepada kita. Sebagai penjaga selalu ada. Melindungi kita di seluruh area hidup kita. Siang dan malam. Di dalam dan di luar. Memberikan keterduhan dan pertolongan kepada kita. Bahkan Tuhan akan menjaga keluar masuk kita. Hidup kita di masa ketidakpastian yang besar ini. Banyak hal berubah dengan cepat. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi di hari-hari ke depan kita. Mungkin kita mengalami stres. Tapi ingat Tuhan setia dan tidak pernah berubah. Dia menjaga kita. Ini penting. Dia adalah Tuhan yang tidak pernah berubah. Dia selalu setia dengan cintanya yang tidak henti. Menjaga kita keluar masuk hidup kita. Dia melindungi kita. Dia selalu ada dan menjaga kita dari segala kejahatan. Untuk selamanya dan selama-lamanya. Martin Luther mengatakan. Benteng yang perkasa adalah Allah kita. Benteng yang tidak pernah gagal. Penolong kita. Tuhan akan melindungi. Tuhan akan melindungi umatnya siang dan malam. Dia melindungi kemanapun kita pergi dan kemanapun kita datang. Hari ini dan selamanya. Percayalah dia menjaga dan melindungi. Kita berdoa. Tuhan terima kasih. Kau menjaga kami dan melindungi kami. Ketika kami melewati bebat Tuhan. Ketika kami mendaki ke gunung. Kesulitan pergumulan. Kami akan berjalan bersamamu. Mintaat kepadamu dan percaya kepadamu. Bahwa engkau menjaga kami, melindungi kami dan menopang kami. Tuhan berkati jemaatmu. Yang saat ini menghadapi banyak kekuatiran dan kebimbangan. Biarlah melalui firman ini mereka boleh menjadi kuat. Dan berani tegar. Jemaatmu yang sakit. Biar kau juga boleh menolong mereka. Memimpin mereka. Agar mereka juga boleh sabar dalam seluruh proses pengobatannya. Tuhan jaga lindungi semua jemaatmu. Dari setiap marah bahaya. Sakit penyakit. Berkati pekerjaan dan usaha setiap kami. Sehingga boleh meratakan berkat buat kehidupan ekonomi rumah tangga. Terima kasih Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.